Bismillahirrahmanirrahim Soalnya semuanya kita akan menghadapi Bali United di semifinal Piala Indonesia Di pertandingan lainnya ada Persija Jakarta menghadapi Rans Nusantara Kita sekarang posisinya ada di hari-hari terakhir Menjelang bursa transfer ditutup teman-teman Tanggal 30 menjelang 2 hari sebelum bursa transfer benar-benar ditutup Dan kita masih punya dana sekitar 6 juta Serta masih punya kelebihan 1 orang pemain asing Karena kita hanya diizinkan untuk menggunakan 1 pemain ASEAN Dan ada 2 pemain ASEAN yang kita punya saat ini Yaitu seorang Jangan tipsong kerasin Lalu satu lagi adalah Sang Uyong Kita juga kekurangan pemain tengah Jadi saya mau coba manfaatkan Sang Uyong lagi-lagi sebagai alat tukar tambah Pemain ini punya rating 66 Sang Uyong Ada 2 kandidat nama Yang hasil skotnya sepertinya tidak akan keburu teman-teman Untuk kita lihat dalam 2 hari ke depan Karena masih butuh waktu lebih lama ternyata Dan kita juga sedang kehilangan 2 pemain di bekap cedera Ferdinand Senaga dan juga Muhammad Kasim Botan Untuk Kasim Botan kita mungkin menunggu sekitar 1,5 bulan lah Untuk bisa main lagi Tapi untuk Ferdinand Senaga musimnya sudah berakhir Lini serang kita masih punya RMC Tanggang Tim Primavera Lalu Rafael Struik Dua-duanya ini jadi pelapis seorang Roberto Firminho Satu nama ini harus kita keluarkan Daripada kita lepas gratis Untuk pemain asing Non ASEAN cukup ya Tapi saya tidak menghitung Kostar Kostar tidak dihitung sebagai pemain asing Karena kalau dihitung jadi kelebihan Kostar tidak dihitung Karena pemain ini kita datangkan dari tim Primavera Makanya saya tidak hitung teman-teman Kostar dan Erwin C. Tanggang Apakah kita akan mendapatkan 1 pemain tengah Dengan tukar tambah Sang Uyong Kita coba saja ya teman-teman Langsung ke Transfer Hub Dan ini kita coba untuk negosiasi dengan Dengan tanpa ada info teman-teman Jadi ada beberapa main baru yang saya masukkan disini Termasuk pemain-pemain gratisan Opi fokus saya Dua Evan Dimas Darmono Atau Marlock Pemain ini dua-duanya Bisa main di segala posisi di tengah CDM CM CM Maklok dan Evan Dimas Sama-sama tidak punya info sama sekali Untuk Maklok masih mending Pak Maklok kita masih punya Apa ya Punya kira-kira lah Misalnya kalau kita mau lihat Penaltinya Maklok Ya antara 59-63 Ball kontrolnya Antara 58-62 Paling tinggi ya Tengah-tengah itulah Dan kita masih bisa melihat disini Kisarannya gimana Tapi untuk Evan Dimas Darmono Sama sekali Ini gak ada angka disini Pak Kita hanya tahu Dia punya akselerasi Speed Balance Dan visi bermain yang bagus Pemain yang Jadi kapten Indonesia Kalau tidak salah Evan Dimas Darmono Dia tikitaka Long ball pass Dan pink pass Benar-benar Kita tidak punya Tidak punya Apa ya Tidak punya informasi sama sekali Saya akan coba Tuker tambah dulu Dengan seorang Maklok Pass Soalnya tikitaka Kita mainkan tikitaka Dan dua-duanya juga bisa tikitaka Sama lupa Play style-nya Long ball Tikitaka Kita coba dari Maklok dulu Saya mau coba Tuker tambah Dan dua-duanya ini Pass Dua-duanya pemain Indonesia Jadi kita Tidak menambah slot Pemain nasinya Saya coba dulu Negosiasi maklok Coba tuker tambah Oh market value-nya ketahuan 1,3 Evan Dimas Market value-nya sama sekali Tidak tahu 1,3 Mungkin sekitar 1,5 mungkin ya Harganya ya 1,5 Ya Eh ya Pasti Pak 1,5 Paling mahal juga dua Kita masih punya dengan enam Coba kita tuker tambah Dengan Maklok Semoga Bisa ya Teman-teman Kalau tidak bisa ya Saya coba Tawar Layer swap dulu Midfield Saya mau coba kasih Sang Wiyong 1,3 Dengan 900 Saya coba Tambahkan di 400 Usianya ya Mirip-mirip 29 dan 30 tahun 400 Atau 500 Kalian Saya kasih Ada masalah 500 ribu Plus Sang Wiyong Sapit Over Diterima Atau Ditolak Alhamdulillah Dealing Pak Kan Tidak Berusia Lepas Gratisan Lumayan Harganya Alhamdulillah Selesai Pak Tugas Saman Tinggal Negosiasi Kontrak Ini belum Kita gak Tau loh Berapa Ratingnya Dia Final Code Gimana Tapi Lebih gak Tau Evandy Mas Lebih Sangat Lebih Gak Kelihatan Berarti Kita Punya Dana Kemungkinan Tersisa Masih Ada 6 juta Nah Gajinya Masih Ketauan 6500 Important Accept Important Lagi Kontrak Coba 5 tahun Berhenti Di 3 tahun Ini Kontrak Untuk Seorang Marklock 3 tahun Tidak Ada Release Close Gaji Kayaknya Dari Kita Pak 6500 Saya Coba Naikkan Gajinya Disini Jadi 7000 Naikkan 1000 deh 7500 Signing Bonusnya Saya Kasih Di 340 Untuk Seorang Marklock Come on Deal Alhamdulillah Deal Dana Masih Ada 5 Mungkin Ya Kita Simpan Dulu Sambil Saya Berpikir Apakah Kita Datang Pemain Indonesia Lainnya Sayang Dana 5 Juta Soalnya Pak Bisa Dua Kita Dating Satu Lagi Sisanya Kita Kirim Skot Untuk Cari Pemain Buda Berbakat Ya Itu Aja Karena Musim Depan Dananya Akan Hilang Akan Habis Diganti Dengan Dana Yang Baru Pak Ya Kalau Tidak Dihabiskan Rugi Buat Kita Kita Dapat Pemain Tengah Tim Nasional Indonesia Di Ranya Sim Tayang Mark Welcome Selamat Datang Ke Persebaya Surabaya Mohon Maaf Ya Kalau Ada Request Sempat Request Jangan Datangan Dari Tim Indonesia Ya Daripada Kelebihan Main Asing Pak Ya Ternyata Bad Negosiation Ratingnya Masih Bagus 68 Tapi Bad Negosiation Pak Ya Udah Ya Sudah Santai Aja Bad Negosiation Masih ada 6 Tidak Berubah Masih ada 6 Mungkin Faktor Gaji Yang Lebih Mahal Aman Pemain Asing Aman Trending Plan Untuk Seorang Makhluk Kita Coba Naikkan Di Performance Focus Tengah Ini Ngepas Banget Kita Kita Coba Langsung Persiapan Tim Menghadapi Bali United Dan 6 Juta Datangin Siapa ya Bali United Menggunakan Formasi 4 Sama Kayak kita Pak 4 3-3 Tag Dengan Kick And Rush Ada 2 2 Main Kunci Rashid Dan Privat Lagi Bogus Bogus Siapa Bali United Di 5 Pertandingan Terakhir Belum Pernah Kalah 1 Kalimbang 4 Kali Menang Lawan Yang Lawan Yang Sedang Oke Oke Sedang Bogus Bogus Kita Siapkan Tim Dulu Kita Coba Nah Ini Memang Harus Diganti Beromoran Ini Dangan Digantikan Oleh Osvaldo Hai Lalu Sadil Juga Israhat Bagot Israhat Maklok Kita Akan Coba Menggantikan Ivan Rakitic Yang Butuh Israhat Errin Si Tanggang Errin Si Tanggang Masukin Siapa Wildan Boleh Mungkin Gini Saya Mau Coba Masukkan Dulu Di Sayap Wildan Kosta Kosta Ada Marcelino Oke Kosta Dulu Main Sang Krasin Kandaimu Catur Catur Akan Main Menggantikan Kevin Dix Bismillah Untuk Goalkeeper Turun Disini Hernando Ari Bismillah Kita Mulai Kickoff Absen Dulu Mark Klock Nah Ini dia Main Bulu Kita Mark Klock Punya Kemampuan Yang Sama Dengan Dengan Siapa tadi Evan Dimas Cuma kita belum tau Ratingnya apakah tinggian Mark Lock Atau Evan Dimas Pada disini Ferminio Ah Aduh Dikit Kita bisa goal cepat Tadi Dari sayap Privat Embarga Ya Dipotong lagi Priya Naldama Priya Naldama Berikan ke tengah Priya Naldama Sabar Perlu sabar Di depan Cari ruang Nah Costa Perlu sedikit sabar lagi Tiga kali bangun serangan Gagal Catur Pamungkas Costa Firmino Firmino Empat Kali ini bisa sub Tapi belum goal Rahmat Nomat Rahmat Kalau tidak salah Eber Besa Mark Lock Perseba Surabaya Pemain baru Spaso Jovic Ryu Jutomo Back Dari Bali United Ryu Jutomo Kalau tidak salah Pernah main di Perseba Eh Di Persija Atau di Persip Gitu Kalau gak salah Persip ya Soalnya saya pernah Mainkan Mod juga Tapi masih di Pes ya Temen-temen Mod Liga Indonesia Dan ada Reju Jutomo Waktu itu saya mainkan Persip Atau Persija Lupa saya Koreksi ya temen-temen Kalau saya salah Tapi namanya tidak asing Pernah main Oke Good Nah Tipis Mari gak Itu sudah berapa kali Melakukan Serangan-serangan Ke arah Pertahanan Bali United Masih belum cetak Gol Wildon Ramdani Upside Firmino Ryu Jutomo Nah Trebut lagi Jorri Amat Terupas langsung Wildon Ramdani Langsung Dola Dola Pertahan sangat bagus Tenang Pertahanan dari Bali United Serangan kita yang gerasa Guru Sudari Gagal-gagal Saimimah Eberbesah Balisaimimah Eberbesah Gelerin Bali United Menit 36 Eberbesah Eber Eberbesah Fernando Ari Ernando Sorry Ernando Ari Dites Akhirnya Menit 38 Mulai bangkit Menyerang nih Bali United Roberto Firmino Bawa dari belakang Yuk Sudah ada di depan Satu pemain Come on Osvaldo Hai Osvaldo Osvaldo Masuk Terus Masuk ke tengah Osvaldo Osvaldo Hai Osvaldo Menit 42 Dua lewat Lewat sebuah skema Counter attack Dari Persebaya Surabaya Saya kira Nggak ada yang di depan Firmino sendiri yang mau bawa bola Ada Osvaldo Ternyata Osvaldo yang menunggu Nah menunggu Masuk dari sayap Masuk dari sayap Cut inside Dan Osvaldo Memutuskan Menendang sendiri Osvaldo Hai Alhamdulillah Satu kosong Sementara Bersebaya Surabaya Unggul Osvaldo Hai Dua gol Dari lima pertandingan Di Biala Indonesia Saimimah Rahmat Ya ini Babak kedua pak Sudah 4-6 Tinggal dihentikan Wasit saja Spasodjevic Rashid Salah satu Key player Main kunci Dari Balu United Bersama dengan privat ya tadi Dua main kunci Eh Kenapa kita rebutan Sabar Satu-satu Pak Dola Rashid Rashid Privat Iya Berhasil direbut oleh Pratamarhan Kita counter lagi Osvaldo Hai Kali ini apakah bisa Nah Ayo Roberto Firmino Lari Lewat Lewat Firmino Fir Fir Umpan Fir Dapet lagi Ada Fajrin Dapet lagi tadi Aduh Gawat Pengennya tadi Umpan Terus dia cetak gol Dengan leluasa gitu loh Oke Ada si Fajrin Dapetin bola Dola 60 Tenang Tenang Santai Masih bisa kita bangga serangan lagi teman-teman Eberbesa Masih dikuasai oleh Eberbesa Spasodiewicz Hati-hati nih dengan permainan 1-2 nya nih Rinaldama Osvaldo Hai Osvaldo Kita biarkan lari Osvaldo Osvaldo lagi Osvaldo Kali ini tarik Nah Firmino Masih Masih belum Parah Tak semudah itu ternyata Oke direbut Catur Pamungka Catur Umpan lagi Wildan Ramdani Wildan Wildan angkat bolanya Wildan lagi Backpass Catur Pamungkas Berian Rinaldama Nah kosong Osvaldo Hai Beris Osvaldo Hai Alhamdulillah Akhirnya 2-0 Setelah kita banyak buang-buang peluang Harusnya sih lebih dari 2-0 pak Ini Banyak buang-buang peluang kita Ya harusnya sih Ya kita coba ganti deh beberapa nama ya temen-temen Costa Dan Rejo di amat kita tarik Striker dan Centerback Yang saya masukkan temen-temen Tadinya sih mau masukkan Canative Tapi biarkan istirahat lah Karena kondisi kita juga Unggul 2-0 kan Osvaldo Hai yang sedang Bagus-bagusnya ini Nah Rafael Struik Baru masuk Ke Rafael Struik Man of the match Untuk pertandingan ini Osvaldo Hai 2 goal 1 assist Osvaldo Hai Terupas langsung ke Struik Kalau gak goal kebangetan nih Struik 3-0 Alhamdulillah Lemes amat pelatih kita Wih kita yang goalin 3-0 pak Lemes amat deh Rashid Ramah ekspresif gitu ya 3-0 Ini lemes banget Ya kalau kita kalah baru lah Begitu ajanya Wasit lemes a Pelatih lemes amat Oke Sorry Nah Oke Oke Akhirnya 3 kali Bertubi-tubi 3-1 Spasso Spasso Javik Menyerang dari Bali United Hernando Ari Tidak bisa Ya Tiang Diblok Halo Ya sudah goal Kita lihat Tendangan pertama Tia Diblok Sorry Diblok lagi Dan ini Ya sudah Hernando Ari Ilya Spasso Javik Masih unggul Bagus 3-1 Main di kandang Osvaldo Hai Kita cek lagi Struik Ayo lari Struik Nah kali ini Dola Tidak mau kehilangan Pengawalan Ke Struik Eber 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 bisa Semangat 45 Dari Bali United Ingin memperkecil agregat Miss Tigers Alhamdulillah 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 Erwin Citanggang Dapat tawaran Terima kasih Terima kasih sudah Dimainkan Dan 6 juta 10 jam lagi Kita mau beli siapa ya Bagaimana kalau kita upgrade pertahanan pak Risky Rido Nah boleh nih Market value 1,4 Diminta 1,5 Sampai 1,9 Pemain Persija Jakarta Berusia 22 tahun Boleh lah Sekalian aja pak Ya kita approach Tukar tambah dulu pak 66 loh ratingnya Lumayan ini Masih sangat muda Kita coba habiskan Tadi kan sudah dapat pemain tengah Sekarang kita coba belakang Tengah kita punya Alwi Selamat CDM Berikan Aldama lagi bagus juga mainnya Costa CHM Marklock Aldama Kalau center back Kita punya Kandaimu Saya mau coba tukar tambah dengan Yohanes Kandaimu Abur ya tinggal bisa pak 1,5 Dia minta ya 1,5 Berarti 1 3 deh 1,3 Plus Kandaimu Agak sulit sih Karena Kandaimu kan Usianya lebih senior Biasanya dia What deal Deal Saya kira agak sulit Deal Pas lah ya Karena kita Tukar tambah Dengan posisi yang sama Kalau important Mau tidak Important Oke Kontrak 4 tahun Untuk Rizky Rido Oke Tidak ada masalah Accept Tidak ada release clause Saya tidak mau ada macam-macam Gaji sekarang 3.700 Saya kasih gaji Gaji 5.000 Signing bonusnya Saya kasih 50.000 Sapit Layangan tawaran Untuk Rizky Rido Welcome Welcome To Persebaya Surabaya Tawaran kita lebih gede Soal Degaji sekarang ya Alhamdulillah Kita akan buat Tim ini bermain di Piala Asia Eh Piala Asia Liga Champion Asia Pak Kita akan coba mainkan Tim ini di Liga Champion Asia Selamat datang di Persebaya Surabaya Rizky Rido Targetnya naik soalnya Pak Awalnya Hanya kita mainkan Semusim Terus begitu saya lihat Ada Liga Champion Asia Di sini Kenapa gak sekalian Kita perpanjang Ke musim kedua Agar kita bawa Tim ini Bisa juara Di Asia Liga Champion Asia Alhamdulillah Persebaya Surabaya Menatakan seorang Rizky Rido Dari Persija Jakarta Tukar tambah Dengan Kandaimu 1,3 Price rating C Di Liga Indonesia Ini saya gak Bukus-bukus banget Kalau di Seri saya Luton Saya sering Dapet Apa Di sini Gak Bukus-bukus Banget Lagi-lagi Erun saya Tanggang Laku Ini pemain Punya Potensi Besar Dari Inggris Tawar Dari Perancis Nawar Sekarang Dari Jerman Nawar Kita reject Coba Capek Kita promosiin Dia nawar Aja Enggak Kalau sudah Pemain muda Ditawar-tawar begini Pak Biasanya sih Punya potensi Bagus banget Untuk berkembang 8 jam Apakah tawaran lagi Untuk Erun Sitanggang Oke Kali ini Dari Korezo Osaka Menawar Hernando Ari Sebesar 1,1 Juta Goalkeeper Kita Hernando Ari Dan Nah Saya reject Sebelumnya Tawaran Lebih besar 1,3 Pun Saya tidak Gubris Teman-teman Untuk seorang Hernando Karena saya Masih butuh Dia Di Persebaya Surabaya Di squad kita Nanti kita Lihat Seperti biasa Menjelang 1 jam Davide Calabria Pindah Pindah lagi Kondikastel Main Milan Aslinya Aslinya Kan Ada Tonali Milan Disini Juga Pindah Pak Main Milan Calabria Pindah Kondikastel Kali Ini Kawasaki Frontali Menawar Seorang Costa Lagi-lagi Yang ditawar Pemain Primavera Dennis Costa 17 Tahun Reject Dikit Lagi 70 Ratingnya Ini Tenang Saya yakin Musim depan Atau akhir musim ini Kalau dia main bagus Bisa 70 Pak Tinggal 1 jam Kita lihat Pemain termahal Jatuh pada Federico Valverde Yang dibeli oleh PSG Seharga 181,1 Juta PSG Lagi gila-gilanya Arnold Trent Alexander Arnold Dibeli dari Liverpool Seharga 124,5 Juta Lalu Juve Mengurangkan dana Yang besar juga Untuk mendatangkan Pedro Gavi Dari Barcelona Hakimi Dilepas oleh PSG Ke Arsenal 84,7 Lalu Alejandro Balde Ke City Dominique Berdiri ke Chelsea Hakan Cahana Ke Newcastle Gora Tadi juga ada Seorang Pemain Milan Jadi ada dua Dari kota Milan Pindah ke Newcastle United Tani Cruz Dilepas Madrid Ke Borussia Dortmund Siapa lagi Ya jauh banget Ternyata harganya Nggak mahal-mahal banget Kalabria 30-an mungkin Mana Kalabria Kagak keluar Saul Gaya Oh Gaya Jose Gaya Dibeli Milan Seharga 35,6 Natanaki Dilepas City Mana Tuh Firminho Masih ada disini Pak Yang kita datangkan Dari Di atasnya Kalau Milson Pemain termahal kita Roberto Firminho Kita tetap saja Berusaha transfer ya Gila PSG Belanjanya Pak Nggak tahan Kita balik lagi Teman-teman Ke Barry Liga 1 Akan ada pertandingan Di pekan ke-21 Sementara ini Kita masih ada Di puncak Kelasmen Dengan poin 49 Terpot 5 poin Saja Dari tim Yang baru saja Kita kalahkan Di lag pertama Semifinal Piala Indonesia Bali United Kita menghadapi Tim yang sekarang Ada di peringkat 12 Bayangkara Presisi Dari 20 Kemenang 20 pertandingan 7 menang 3 imbang 10 kali kalah Dan goal defense Minus 5 Erwin Citanggang Pemain yang Jadi incaran Pemain itu jadi incaran Dari tim-tim Eropa loh Jadi pre-emper league Datang Dari bonus liga Datang Dari league yang datang Berarti kan pemain ini Punya potensi bagus Bukan pinjam Tawarannya loh Beli Nah Salah pencet Pak Beli loh pak Bukan pinjam Kalau pinjam kan Akan balik pak Musim depan Beli Tandanya pemain ini Punya potensi bagus Untuk kita kembangan Erusi tanggang Gatung tanggung pak Yang Ngincer Elkan Bagot Akan sampai Wasbrook aja Ngincer dia Nah ini dia Erusi tanggang Kita lihat Shoot Erwin Si tanggang Ternyata Oke juga Shootingnya Erwin Semoga musim depan Lebih gacor Karena musim ini Dia masih Banyak Harus banyak Belajar Erusi tanggang Badannya gempal Oke juga Tendangan Kaki kiri Erwin Si tanggang Incaran Eropa loh ini Erwin Erwin Oke Monakang Erwin Catak 2 lagi Gol pertama eh Kalau gak salah The Bruyka Anderson Sales Back ke Fatu Iya Serebut Hilgers Argyanto Masih diambil lagi Oleh Tuan rumah Hati-hati Bodinya Vandy Eko Hati-hati Dikit lagi Penalti itu Masuk dikit Penalti Tipis Dari area Ketak Penalti Tangkap Saja Spina Ayo Spina Berikan Ketengah langsung Alwi selamat Alwi Bruno Moreira Langsung Saja Erwin Canatip Canatip Song Kerasin Awan Seto Masih bisa Awan Seto Iwan Rakitic 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 Moreira Rakitic Bruno Moreira Ayo Saya masuk Pak Come on Reva Di Reva Crossing Reva Dibuang oleh Fathur Kembali Canatip Sang Kerasin Canatip Masuk Sip Si Tanggang Dikit Dikit Si Tanggang Dikit Mau ngoper Bola Tadi Ketengah Agar Kita bisa 2-0 Di bawah Pertama Main di Sore hari Ini Pak Soalnya Gilap Sebelah Sunny Sunny Rizky Si Denny Si Dabutar Si Denny Sunny Rizky Nah tangkap dulu Ospina David Ospina Untung 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 masih terbut Kevin Phoenix Kevin Phoenix Ini butuh PR kita Pak Butuh waktu Dia untuk istirahat Saya Terpaksa Main kan Tapi nanti Di babak kedua Saya akan Ganti Kevin Phoenix Kalau gak Dimainkan Serba Salah Gitu ya Tapi kalau Dimainkan Staminanya Belum Pulih Frezy Sandeni Sida Butar Sandeni Hargianto Messiah Girls Gak 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 Dibuang Main 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 Saja Main Main Saja Ya di Penghujung Laga Gak dibuang Buang Sih Akhirnya Buah dari Main Main Pak Kebobolan Davito Spina Kebobolan Lagi Goalkeeper Kita rating 80 Padahal ini Cukup Bagi Ariun Setanggang Main Dibuang pertama Saya masukkan Roberto Firmino Canatips Meskipun Di Pertandingan Awal Tadi Firmino Mas Banyak Pelawan Beberapa Kali Membuang Peluang Tetap Pak Pemain Paling Tinggi Kita Ratingnya Di Adi Dendi Sulistiawan Sebuah Full Ternyata Saya kira AP Full Ternyata Canatips Agak Terjadi Pergeseran Canatips Saya geser Ke Jauh Amat Kelandang Tengah Marceline Ferdinand Sebagai CM Lalu Saya masukkan Back Sayap Eh Pemain Sayap Reva Adi Pergantian Main Dari Bali Matthias Mayer Masuk Menggantikan Vande Iko Purtomo Ivan Rakidech Alif Canatips Sangkerasin Mosut Tapi dikawal Ketat Canatips Canatips Sangkerasin 2-1 Canatips Pemain asal Thailand ini Sangat lincah Untuk Menusuk-nusuk Karya pertahanan lawan Canatips Sangkerasin Yes Geleser saja Geleser saja Itu sudut sempit Sebenarnya Nah gini dong Ada reaksi pak Tadi menang telak Gak ada reaksi apa-apa Pelatih gitu ya pak Frezy Alhudaivi Hargianto Dendy Sulistiawan Frezy Back ke Ederson Sales Alef Sabar Nah Ivan Rakidech Langsung Canatips Ngerasin Nah Semoga tidak buang-buang Peluang kali ini Roberto Roberto Firmin Ho Benar Tidak buang-buang Peluang kali ini Roberto Firmin Yang lolos Dari jebakan upset Dan langsung Keras Gak keras-keras Tapi itu cukup Keras pak Di depan gawang Seperti itu Frezy Alhudaivi Hargianto Kita unggul sekarang 1-3 Ke Cygers Marcelino Ferdinand Elkan Bagot Hargianto Backpass ke Fatur Fatur R Setelah ini Sida Sudah butar Kembali Coba Menggocek Gocek Sida Sudah butar Fatur Tahan aja 12 menit lagi Sandeni Sandeni Direbut oleh Bruno Moreira Good Canet bisa Ngerasin 1-2 1-2 Firminya Gak bisa 1-2 Gak berhasil Masih ada Sunny Rizky Yang tidak terpancing Untuk maju Alif Oke skornya Akan berakhir sama Pak Dengan pertandingan Pertama 1-3 Fatur Kembali ke Fatu 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 ya Fatuer Aderson Sales Yaudah Habis Pak Prit Nah Prit Plus 2 Tambahan 2 menit saja Hargianto Mereka cuma nahan bola Biar gak kebobolan lagi nih Pak Tuh kan Alhamdulillah Dua pertandingan Dengan skor yang sama ya teman-teman 1-3 Dengan hasil 1-3 Dipastikan Kita tetap ada Di puncak Kelasmen Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Semoga teman-teman Terhibur Di malam minggu ya Ya video ini Insya Allah akan tayang Di tanggal 13 Januari Di malam minggu nanti Insya Allah akan tayang Menemani teman-teman semua Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat selalu Dan terhibur Dengan video ini Dengan video-video semua Yang ada di channel ini Insya Allah kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Loadingnya lama Lama loadingnya emang ya